Partai Gerindra menyatakan saat ini masih menggodok mekanisme untuk mengujudkan janji kampanye Prabowo-Gibran, yaitu program makan siang gratis. Selain anggaran proses distribusi, termasuk pola makan siang yang akan diterapkan, juga masih dirancang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko, mengaku saat ini masih berfokus untuk mengujudkan janji kampanye Prabowo-Gibran makan siang gratis. Selain anggaran, Kualis Indonesia Maju juga tengah menggodok proses distribusi, termasuk pola makan siang yang akan diterapkan nanti. Saya tahu, karena belum pernah ada pembicaraan soal kabinet, Pak Prabowo lebih konsentrasi pada saat ini merumuskan, mengkaji soal makan siang gratis dan beberapa program unggulan pada saat kampanye. Dan justru untuk pembicaraan mengenai bagaimana mengisi kabinet, siapa saja yang di kabinet, berapa jumlah di kabinet, itu belum pernah dibicarakan. Spesifik soal makan siang itu, detail soal anggarankah atau masalah distribusinya itu bagaimana sebetulnya? Jadi kalau soal makan siang itu bagaimana kemudian memanfaatkan anggaran yang ada, tetapi kemudian ini lagi dibikin polanya. Jadi kalau tadi ngomong distribusi, itu termasuk bagaimana pola makan siang yang akan diterapkan nanti. Dan ini masih belum final, masih dikaji dan masih dalam simulasi-simulasi, pun juga sedang diadakan studi banding ke beberapa negara yang sudah sukses menjalankan program makan siang. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani berharap warung Tegal atau Warteg ikut kecipratan program makan siang dan susu gratis yang digagas Presiden, Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Sementara itu, Ketua Koperasi Warteg Nusantara, Kewantara Mukroni mengatakan, jika hal itu terrealisasi bisa menjadi momentum, warteg meningkatkan kualitas menu makanan agar lebih sehat dan bergizi. Mukroni juga menuturkan, keterlibatan warteg dalam program makan siang gratis berpotensi mengerek pendapatan.